Apakah Anda merupakan penikmat makanan pedas? Jika iya, mungkin Anda termasuk salah satu orang yang merasa keberatan saat mengetahui kenaikan harga cabai yang terbilang sangat pesat. Mahalnya harga cabai yang berlangsung sejak menjelang tahun baru 2017 memang mengagetkan banyak pihak. Pasalnya, kenaikan harga tersebut melonjak hingga 3 kali lipat di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta dan Kalimantan. Cabai rawit di wilayah Kalimantan menembus angka Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Sedangkan di wilayah Jakarta, harganya mencapai Rp120.000 per kilogram. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional, Abdullah Mansuri, menilai kenaikan harga cabai sudah sangat tak wajar. Menurutnya, harga normal cabai rawit hanya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ketika harga komoditas ini sudah menyentuh Rp60.000 per kilogram atau lebih mahal, maka hal tersebut sebaiknya dipertanyakan. Meski begitu, konsumen cabai nampaknya sudah terlanjur tak dapat lepas dari tanaman pemberi rasa pedas tersebut. Mereka tetap berusaha memberi cabai dengan melakukan beberapa siasat seperti mengganti cabai rawit dengan cabai jenis lain atau mengurangi pemakaiannya meskipun akan mempengaruhi rasa pedas masakan. Di balik kabar mahalnya harga cabai, terselip beberapa faktor yang diduga sebagai penyebabnya. Mulai dari cuaca buruk, pesatnya permintaan konsumen, hingga isu kehadiran mafia cabai. Jadi sebenarnya, apa yang menjadi penyebab utama harga cabai balambung hingga menjadi sangat mahal? Dan kabarnya, harga dari petani hanya berkisar sekitar Rp3.000 per kilo. Benarkah demikian? Kabar mengenai kenaikan harga cabai yang menembus harga ratusan ribu rupiah per kilogram memang membuat banyak masyarakat bertanya-tanya. Mereka merasa bingung mengapa harga cabai dapat berubah-rubah serta melonjak secara drastis. Hal ini pun akhirnya mengorek rasa penasaran masyarakat yang ingin mengetahui sebenarnya berapakah harga asli cabai yang dijual para petani saat musim panen. Di tengah kabar tersebut, terselip sebuah informasi mengejutkan yang berasal dari para petani cabai di desa Panyuli, Bone, Sulawesi. Para petani mengaku bahwa mereka biasa yang menjual cabai kepada tangkulak seharga Rp3.000 per kilogram. Kabar ini pun langsung menyedot perhatian banyak orang termasuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran yang langsung berkunjung ke desa Panyuli untuk bertemu para petani tersebut mengaku kaget saat mendengar informasi yang telah beredar luas ini. Perbedaan harga yang terbilang sangat jauh akhirnya diselidiki oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Bupati Bone, Andi Masokasar, Pajalangi. Andi menduga bahwa harga yang sangat rendah tersebut dipasang para petani karena mereka menjual cabai dalam keadaan butuh. Namun bagaimanapun juga, isu mengenai rendahnya harga cabai yang dipasang para petani serta berbanding terbaliknya harga tersebut dengan yang terjual di pasaran menjadi pertanyaan tersendiri di kalangan banyak pihak. Tahun 2010 lalu, para petani cabai di Magelang, Jawa Tengah terpukul akibat harga jual cabai terjun bebas hingga 2.000 rupiah per kilogram. Ratusan petani bangkrut dan terjerat utang. Belajar dari peristiwa tersebut, seorang pemuda berusia 34 tahun bernama Tunof Mondro Adbojo tergerak untuk turun ke ladang agar dapat mengurai akan permasalahan serta meedukasi para petani cabai agar dapat sukses dalam bertani. Menurutnya, kalau harga jual terendah cabai sebesar 15.000 rupiah per kilogram, maka petani akan memperoleh hasil bersif 5 juta rupiah. Sedangkan idealnya, harga jual cabai di tingkat petani minimal 20.000 rupiah per kilogram supaya petani untung 20%. Namun sayang, pada kenyataannya, harga cabai seringkali jatuh karena adanya mafia. Para mafia biasanya menekan harga di tingkat petani serendah mungkin, kemudian menjual harga cabai di pasaran setinggi mungkin. Akibatnya, harga cabai menjadi tak terkendali hingga perbedaan harga jual di tingkat petani dan harga jual di pasar bisa sampai 120%. Selain itu, ini pun menjadi pemicu inflasi. Hal inilah yang membuat Tunof bersemangat untuk melawan mafia cabai. Berkat usaha kerasnya, Tunof menjadi salah satu dari sembilan petani cabai andalan dari sejumlah daerah di Indonesia. Sehingga membuat yang sering diajak berembuk di tingkat kementerian pertanian dan instansi lain untuk menemukan formula pertanian dan tata nyaga cabai di tingkat nasional. Kisah Tunof ini membuka mata banyak orang bahwa keberadaan mafia cabai memang masih ada. Namun, bila kembali pada kasus lonjakan harga cabai yang terjadi di awal 2017 ini, Menteri Perdagangan Enggar Trias Tiongukita membantah adanya perlainan tengkulak atau mafia. Menurut Enggar, kenaikan harga cabai ini murni karena cuaca sehingga menyebabkan berkurangnya pasokan kepada para pedagang. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi di sejumlah daerah sentra produksi membuat petani memanen cabainya lebih cepat sehingga cabai yang dipanen cepat membusuk. Sedangkan menurut Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan KUKM Kabupaten Sukabuni Aset Jafar, tingginya harga cabai disebabkan oleh rantai perdagangan atau tata nyaga yang panjang. Harga di tingkat konsumen terakhir atau pasar jauh lebih mahal dibanding dari petani. Karena para petani harus dituasai dulu oleh pengepul, distributor, bahkan spekulan. Alur distribusi yang panjang membuat keberadaan spekulan sulit terungkap dan pemerintah pun sulit membongkar kasus mafia harga kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, pemerintah selalu berupaya memberantas para spekulan yang berlaku curang ini. cabai merupakan salah satu komoditas yang sedang hangat diperbincangkan. Harga yang melonjak tajam menjadikan para ibu rumah tangga hingga pengusaha kuliner merasa sedang untuk membelinya. Dan ternyata, ada cara menarik agar tetap bisa menghemat pengeluaran belanja dengan menanam cabai sendiri di rumah lho. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan sistem tanam hidroponik. Yuk, simakkan langkahnya. Langkah pertama adalah dengan melakukan penyamaian benih cabai hidroponik. Anda dapat menggunakan cabai bagus dan tua yang ada di dapur lho. Kemudian belah cabai tersebut dan ambil bicinya. Langkah kedua adalah menyiapkan media tanam hidroponik. Untuk media tanam cabai hidroponik, Anda bisa menggunakan campuran arang sekam dan serbuk sabut kelapa dengan perbandingan satu banding satu. Langkah ketiga adalah menanam bibit cabai hidroponik. Bibit cabai bisa dipindahkan pada usia 25 hingga 30 hari setelah proses sebuah. Sedangkan langkah keempat, sekaligus menjadian terakhir, adalah dengan memberikan nutrisi agar tetap tumbuh. Mudah bukan? Jadi tak perlu khawatir lagi jika harga cabai kembali melonjak dan tak terkendali. Dan memirsa iklan informasi mengenai kenapa harga cabai bisa mahal versi on the spot. Semoga informasi dan tips yang kami tayangkan bisa bermanfaat untuk endaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.